Susi ART Verdi Sambo bisa diancam pidana lantaran dianggap berbohong atau memberikan keterangan palsu dalam sidang pemenuhan Brigadir J dengan terdakwa berada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menilai Susi tak konsisten memberikan jawaban kesaksiannya. Ancaman bagi saksi persidangan berikan keterangan palsu. Menurut Pasal 1, Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian pada tahap pemeriksaan. Sehingga berdasarkan Pasal 160 Angka 3 KUHAP, seorang saksi wajib disumpah atau berjanji terlebih dahulu sebelum atau setelah memberikan keterangannya di persidangan. Memberikan keterangan palsu merupakan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP. Saksi yang telah disumpah tetapi dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik tulisan atau tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasa yang ditunjuk, diancam pidana penjara maksimal 7 tahun. Ancaman pidana diberikan lantaran keterangan palsu dari saksi dapat merugikan terdakwa. Bila alasan penjabutan BAP karena terdapat paksaan atau tekanan dari penyidik, maka hakim dapat mengonfrontasi antara saksi dengan pemeriksa. Jika terbukti bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti adanya paksaan, intimidasi, dan sebagainya, maka penjabutan isi BAP tersebut dapat diterima. Sebaliknya, jika terbukti bahwa pada saat pemeriksaan pendahuluan tidak terdapat paksaan, intimidasi, atau cara-cara yang bertentangan dengan hukum, maka dapat disangka bahwa keterangan saksi tersebut bohong. Saya mau nanya sama saudara, masuk akal gak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara putri tergeletak, saudara minta tolong, dijawab sama saudara-saudara bercerita tadi, saudara kuat dengan saudara, apa, Joshua berantem, jangan kau naik. Masuk akal gak? Saya tolong-minta tolong sama om, om tolong om dari atas, datanglah si kuat. Ketika saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar suara saudara, naik untuk membantu. Siap, mulia. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah, saudara Riki menghalangi saudara Joshua, tahu dari mana? Om kuat naik ke lantai dua. Terus? Habis itu om kuat lihat Joshua mungkin di bawah, mau naik ke atas. Kok mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini, gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Sejak kapan ibu pindah ke Saguling? 2021. 2021, bulannya? Saya lupa. Cepat sekali saudara mengatakan lupa. Ini pertanyaan saya pelan-pelan loh, bukan mengejar saudara loh. Sejak kapan? Sejak sesudah lebaran. Sesudah lebaran 2021. Siap. Saudara Putri Candrawati pindah ke Saguling. Siap. Sebelumnya berarti saudara terdakwa, saudara Ferdi Sambu dengan Putri Candrawati tinggal di Bangka. Bangka. Berarti kurang lebih ada setahun mereka pindah. Apa? Pada waktu saudara Putri pindah, saudara juga ikut? Ikut. Ikut. Kenapa saudara Putri pindah? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Tidak tahu. Setelah saudara Putri pindah ke Saguling, apakah saudara Ferdi Sambu juga ikut pindah ke Saguling atau tetap di Jalan Bangka? Pindah ikut ke Saguling. Yang ini saudara cepat jawabnya. Yang tadi jawabnya lupa. Mana yang benar saudara disumpah loh. Apakah saudara Ferdi Sambu ikut pindah ke Saguling? Ikut. Kalau keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepat-cepat. Saya tidak nanya langsung, buru-buru jawab. Yang ini saudara jawabnya susah. Tidak juga. Tidak juga. Seberapa sering saudara Ferdi Sambu pindah ke Saguling, tinggal di Saguling? Atau tidak pernah sama sekali? Semenjak Putri Candrawati pindah? Sering ke Saguling. Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana? Menginap di sana? Tidur di sana? Di Saguling. Tadi saudara bilang tidak sorry. Jawaban saudara berubah-rubah. Ada apa? Seberapa sering Saudara Ferdi Sambu tinggal di Saguling? Nanti kami panggil saksi-saksi lain, kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk proses saudara. Paham ya? Siap mulia. Nah, seberapa sering? Saya tidak tahu seberapa seringnya. Tapi sering datang. Bagaimana? Tapi sering datang. Sering datang. Tapi saudara tidak tahu apakah Ferdi Sambu menginap atau tidak. Kalau nginap, pasti nginap. Kalau nginap, pasti nginap. Siap mulia. Dalam seminggu ada berapa kali sejak bulan Juli 2021 sampai Juli 2022? Saya tidak tahu berapa minggu. Kalau saudara tidak tahu, jawabannya cuma dipertegas saja. Sering atau tidak? Sering. Sering. Jam berapa saudara terdakwa Ferdi Sambu keluar dari rumah? Di Saguling. Semenjak saudara bekerja di Saguling. Kalau jamnya saya tidak tahu, tapi kalau mau berangkat kerja, tugas. Kalau mau berangkat, pergi tugas. Maksudnya pergi tugas? Ke kantor. Ke kantor. Jam berapa? Jamnya saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Pulangnya jam berapa? Pulangnya tidak tahu. Dari mana saudara tahu kalau dia ingin menginap di rumah Saguling? Jalau dari sumpah ya. Saya menghasilkan DAT juga dari sumpah. Tapi saya lihat atas pertanyaan jaksa, pancang banget saudara menjawab. Kalau dia menghapal. Siap saya ngapak. Yang berapa? Yang berapa? Yang ketah ketawa. Saya ngapak kok. Kenapa? Kenapa? Cepatnya omong gitu lho. Saya lalu anda tahu menghapal itu. Itu maksudnya. Siap. Pikirkan dulu. Jangan nanti salah. Ke jebak dulu. Eh. Loha ini. Di keturangan saudara ini. Ya. Siap. Siap. Di. Tentang ada delapan CCTV. Ada CCTV. Di meja Ries Tidup Putri. Nomor 6. Siap. Apa memang dikasih izin sama Pak Biasamu. Kalau melihat itu. Ya diber CCTV itu. Siap. Dikasih izin. Siap. Jadi kalau ngapa-ngapain Ibu Putri disitu. Nanti ada di gambarnya itu. Tapi jawab Pak. Ih jadi. Kan ada di atas di beja. Siap. Monitornya kan ada. Tapi gak mungkin kanan pribadi. Eh. Saya ada itu rumah kosong Pak. Saya sendiri Pak. Iya. Tapi kan Ibu Putri pernah kesitu. Kalau bilang kalau ini. Ada disini. Siap. Iya. Ini kanan pribadi lho. Benar-benar aja lho bisa. Melihat di sisi TV. Yang lancarnya dulu. Kalau beliau disitu. Saya tidak. Biar dia masuk. Iya. Kan yang di terekam. Ada di sisi TV. Kalau saudara cek-cek. Monitor bisa lihat disitu. Kan itu kanan pribadi ibu. Lancar banget. Saudara. Ini kamarin. Ini kamarin. Hasil banget. Gitu. Saudara tahu lagi. Mengapa menerangkan kepada jaksa penutup. Tahu saudara yang menyalakan gak. Lihat monitor TV-nya. Tapi kan ada di gambar disitu. Siap. Kalau tidak-tiba ada di gambaran ini. Di putri lagi ngabang-ngabang. Tidak ada. Logikanya. Sehebat apa saudara kebekatan saudara dengan terbiasan do. Sehingga saudara dikasih kerenangan untuk melihat-lihat sisi TV itu. Ini memang ngecek kak. Ini saudara cek. Tidak kak. Kenapa harus tanggal 15 Juni itu saudara cek. Kalau disahat banget tanggal 15 Juni jam sekian. Saudara kan diperiksa tanggal ini lho. Tanggal 10 September. Rusak itu Juni 3 bulan. Ingat banget saudara tanggal 25 September. Nah ini. Gak legit. Tunggu dulu. Saudara diperiksa dengan September. Ya kan? Siap. Ya kenapa ini hebat. Ingatan lagi dekat tanggal 25 September jam sekian. Masuk akal. Saudara kan ART. Dalam 10 tahun. Sejauh mana kedekatan saudara dengan perlisan. Sementara korban Yosia. Dalam DAP-DAP saksi-saksi diberkas ini. Ya kan? Dan itu dekatnya. Ya. Ya lho. Bisa mengecek sisi TV itu. Jangan lho coba. Jangan lho coba. Tidak. Ya. Bukan-bukan. Aduh. Tidak nilancang saya ingat jawaban. Oh. Jawab. Tanya a-a. Gitu lho. Ya. Ya lho. Pendidikan mau apa? Sena kok. Sena. Sejauh mana saudara tahu tentang teknologi? Orang begitu. Oh iya. Sama kita capek. Makanya lancar banget saudara menjawab tadi. 8 musuh. 8 menit. Di PR. Gelap. Segala macem. Berarti kan saudara melihat monitornya. Sip. Apalagi di kamarnya buku-buku lho. Ini si cenderung tentang dia lho. Sip. Ini hati-hati jawabnya. Ini lancar saudara menjawabnya. Ya. Yang berhorm. Sip. Di pendidik boleh saja saudara. Ini dipersihkan saudara yang lagi sumpah. Saudara diperiksa tanggal 10 September 2022. Ya. Sip. Kejadian 25 September. Hebat banget. Ingatannya langsung tanggal 29 September CCTV di rumah berpisahan belok rusak. Puh. Kayak aja itu ya. Sip. Sip. Saya nggak seingat lagi kejadian satu bulan yang lalu. 15 Juni pak. Iya 15 Juni rusak. Saudara diperiksa 10 September. Kan 30 bulan itu. Sip. Nah. Sembilan kurang 6. Saya nggak juga bisa ngurangkan itu. Yang kedua. Kejadian jaksa penuntutmu. Bisa-bisa aja saudara bisa ke kamar utama. Karena CCTV yang ke. Di ruangan kamar riasnya ibu. Sip. Coba. Kau nggak masuk akar. Bisa dikasih pergi sambung kamar pribadi istrinya sama kami. Lihat-lihat di situ. Hmm. Kebunan apa saudara? Hebatnya kebekatanmu sama perpisahanmu. Jawab. Saudara seorang ayam itu loh. Iya pak. Ada istrinya beliau itu saja. Ada ibu putri. Tentu. Bisa melihat-lihat itu. Apalagi saudara orang lain. Lalu sudah 10 tahun. Curiga gitu ya. Lancar-lancar banget. Saya lihat. Tentu ketawa lagi. Tentu. Tentu. Saudara-saudara. Tentu. Jawaban saudara. Di pendidik. Tentu. Logika berpikir. Hebat banget. Otakmu. Bisa sampai tiga bulan yang lalu. Langsung tanggal 25 rusak. Tentu. 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 Saya jaksa ini. Ya. Kejadian. Kejadian saya dua sembunan yang lalu. Nggak saya ingat lagi. Tentu. Mohon dicatatnya di sakin. Di wali panitra. Sikit. Lewat sekali lagi. Saudara diperiksa tanggal 10 September 2022. Tetapi begitu cepatnya saudara di BAP. Tanggal 25 September. Jam sekian. Rusak. Seolah-olah kerusakan dan saudara lihat. Jam saudara lihat. Coba itu. Tanggal 15. Iya. 15 Juni. Tapi bulan Juni kan. Juni. Itu loh. Sampai jamnya ingat loh. Nggak hidup banget. Jadi begitu rusak. Saudara lihat jam. Sampai melaporkan kepada Ator Banyosua. Saudara tahu jamnya. Emang waktu melaporkan saudara begini. Ini sama jem tangan. Tidak jem tangan. Ijin saya melaporkan melalui kayak apa? Iya. Saudara lihat jam. Sehingga saudara ini. Ini hubungan antara pemerintahan saudara. 9.9. Tidak banyak loh. Sampai jam saudara ingat lengkap banget. Masih ada ceknya Pak. Eh? Cek YA-nya Pak. Cek YA-nya di mana? Ke laporan saya ke. Iya. Jadi waktu saudara diperiksa pendidik saudara ngelihat cek. Tanggal sekian jam sekian Pak gitu. Perkiraan saya itu. Perkiraan. 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 Itu loh. Saudara tahu disignal. Nyo signal. Perkiraan itu saudara lihat itu ya monitornya. Perkiraan. Kamu perkiraan dulu. Ya? Perkiraan. Perkiraan. Pendidik boleh. Kamu rekayasa. Di persidangannya tidak boleh. Ya? Kemudian saudara-saudara tahu itu rumah milik. Terdih sampai rumah binas.